Nah itu salah satu kenapa kita rendah, jadi kita tidak bisa menanggulangi kemiskinan Jadi artinya kebijakan fiskal untuk menanggulangi kemiskinan itu terbatas Jadi dia lebih banyak untuk operasional Apalagi dengan kebijakan pemerintah dengan infrastruktur Malah semuanya digencot ke infrastruktur gitu kan Bukan ke manusia, artinya apa? Subsidi dihilangkan Jadi kita lihat keuangan negara ini semakin rapuh kalau saya bilangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rakyat miskin di Vietnam itu jauh lebih rendah dari kita Bukan dalam jumlah saja ya, tapi dalam relatif ya Relatif terhadap penduduk, jumlah penduduk, populasi gitu Jadi dia itu sangat sedikit sekali Karena disparitas tidak terlalu jomplang kayak kita kan? Artinya pada itu artinya ya, kesenjangan sosialnya adalah disparitasnya sangat rendah Oke Dibandingkan kita gitu Ya kita kan keakumulasi tapi satu dapat 100 ribu disini 1 rupiah di kampung jadi 101 gitu Jadi kalau kita lihat Vietnam itu adalah kalau dengan 3,2 dolar kalau kita bicara internasional dengan kemiskinan 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 maka kita melihatnya adalah apa yang benchmark dari Bank Indonesia Kita tidak bisa pakai data BPS lagi Oke Nah, itu adalah rakyat miskinnya 3,2 dolar per kapita, per hari. 3,2 dolar itu per hari ya? Per hari. Tapi kursnya adalah bukan 14 ribu, kursnya adalah kursi disparitas, lebih rendah dari itu. Sekitar 7 ribu lah kalau di Indonesia. 7 ribu berarti 21 ribu saja. Sekitar 21 ribu per hari, per orang. Nah, rakyat miskin kita itu sekitar 20 persen lebih. Oke. 20 persen lebih. Makanya dibilang 40-an juta gitu ya? Hampir 70 juta kalau kita lihat. Oh, 70 juta. Kita itu 21,5 persen. Oke. Itu rakyat miskin kita? Iya. Vietnam cuma 6,6 persen. Jauh sekali. Padahal waktu kita bicara di tahun sebelumnya itu, tahun 2000, awal 2000, Vietnam itu lebih tinggi dari kita secara persentase. Memang lebih fair kalau kita membandingkan dengan Vietnam karena secara jumlah penduduknya juga ratusan juta juga dia kan? 90. 90 juta dia. Kalau kita begini, kita bandingkan dengan Vietnam karena Vietnam itu kan negara yang baru tumbuh pembangunan ekonominya dimulai tahun 86. Iya. Jadi, dulu kita anggap miskin tetapi sekarang kita untuk banyak hal dia itu sudah melewati kita gitu. Termasuk di olahraga. Dulu kan kalau isi games kan anak bawang aja dia. Kalau olahraga tuh banyak yang bilang ya negara komunis ya pasti jago-jago lah ya. Tapi dulu kan dia belum apa-apa. Belum. Belum apa-apa. Tapi sekarang jago sekali dia. Wah, jago. Oke. Nah, kalau kita bandingkan Thailand, kita lebih miris lagi. Thailand itu dengan garis kemiskinan tadi itu cuma 0,5 persen. Oke. Vietnam 6,6 persen, kita itu 21,5 persen. Jadi di ASEAN ini, di ASEAN 7 lah ya, artinya di luar Myanmar, Laos, gitu. Itu kita ini sudah yang terburuk. Yang termiskin jadinya. Termiskin. Paling banyak. Terkaya pasti Singapura. Kalau kita bandingkan dengan yang ada lagi satu benchmark. Ya. Yaitu 5,5 dolar. Ya. Itu sebetulnya untuk negara yang pendapatan menengah atas. Ya. Kan kita ngaku sudah menengah kita kan. Nah, kita menengah atas, menengah bawah. Ya. Jadi yang sekitar 4 ribu tadi itu, itu ada di border. Ya, border. Di border. Nah, kita begitu COVID turun, kita turun kelas lagi. Ya. Menjadi menengah bawah. Nah, kalau kita menengah atas, itu rakyat miskin kita pada tahun 2019 itu 52,8. Oke. Persen. Jadi, ketika kita turun kelas jadi menengah bawah ini, malah berkah bagi pemerintah secara statistik. Karena ketika kemiskinannya 20% lagi ya. Oke. Persoalannya dimana? Apakah sesalah strategi ekonominya atau gimana? Tadi kan kita bicara ekspor sebagai salah satu indikator dan angka kemiskinan ya. Ya. Kita bergerak dulu dah. Indikator lain dulu. Iya. Indikator lain coba. Nah, jadi kita lihat. Kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi kita ini gagal untuk meningkatkan industri. Oke. Ya, dampaknya ke tadi, ke perdagangan internasional dan sebagainya, kita itu tidak bisa nguber. Oke. Itu dampaknya nanti banyak lagi. Dampaknya terhadap rupiah, terhadap apa-apa, nanti kita bicarakan. Oke. Terus yang kedua adalah mungkin keuangan negara. Oke. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, itu kan siokiannya bahwa penerimaan negara dari pajak juga naik. Oke. Tetapi sekarang naiknya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga rasio penerimaan pajak terhadap PDB itu turun terus. Oke. Nah, kalau kita lihat itu piknya kita pernah 13,3 persen pada tahun 2008. Iya. Sekarang ini cuma 8,2 persen. Oke. Jadi pendapatan negara pajak ya, pajak. Terhadap PDB, sekarang cuma 8,2 persen. Jadi sangat rendah. Sudah kalau di bawah 10 persen, sudah sangat rendah sekali. Vietnam saja sekitar 17 persen, bayangin. Yang ideal berapa persen? Kalau negara-negara berkembang, itu diharapkan sekitar 20 persen. Negara berkembang. Kalau negara seperti Eropa. Itu mereka bisa 30 persen lebih. 30 persen lebih, Skandinavia gitu-gitu ya. 30 persen lebih. Nah, itu salah satu kenapa kita rendah. Jadi kita tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Jadi artinya kebijakan fiskal untuk menanggulangi kemiskinan itu terbatas. Oke. Nah, jadi dia lebih banyak untuk operasional. Apalagi dengan kebijakan pemerintah dengan infrastruktur, malah semuanya dikencot ke infrastruktur gitu kan. Jadi bukan ke manusia. Manusia. Artinya apa? Subsidi dihilangkan. Oke. Subsidi minyak bakar dihilangkan. Baru-baru subsidi infrastruktur jadinya ngutang terus ya? Nah, itu dibiayanya dari hutang. Oke, itu nanti kita ada datanya lagi untuk kesidup. Jadi kita lihat, keuangan negara ini semakin rapuh kalau saya bilangnya. Artinya penerimannya kan tadi rasionya turun terus. Mau tidak mau karena dia guncok dengan hutang. Turun rasio ya, angka absolutnya. Rasio. Angka absolutnya masih naik. Masih naik. Tapi kan rasio ini yang memegang peranan karena sewaktu kita belanja negara juga, dia lihatnya dari rasio juga. Makanya belanja negara juga naik terus. Iya. Gak mungkin turun kan? Nah, gak mungkin turun. Stuck deh jadinya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, jadi hutang secara nominal itu naik terus, drastis. Oke. Jadi hutangnya naik, bukannya hanya angka nominalnya, tetapi terhadap PDB juga naik. Oke, sampai berapa persen sekarang? Nah, sekarang ini sudah 40 persen. Padahal 30 persen yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan 60. Oh, 60 persen. 60. Nah, sebetulnya juga itu rancu ya, kenapa 60 diperbolehkan dan sebagainya. PDB kita berapa sekarang? Yang tercatat terakhir dalam 2020? Secara lumayan, 15.800. 15.800. Triliun. Triliun. 15.800.000. Oke, PDB kita. Itu 2019 ya, 15.800.000. Oh, itu 2019 ya? Dan di situ ada turun lagi sekitar berapa? 8 persen mungkin ya pada saat itu ya. Oke. Jadi 2020 angkanya belum ada? 2020 ada gitu. Berapa? Tapi saya agak lupa gitu. Oke. Ya, sekitar 15.000 lebih sedikit. APBN kita berapa sekarang? APBN kita 2020 kan 2700. 2700 ya. Realisasinya 2500, dibawah 2600. Oke. 2590 kan gitu. Oke. Tapi budget untuk 2021 itu 2750 triliun. Dan penerimaan? Penerimaannya itu defisit sekitar 1000 triliun. Jadi penerimaannya itu sekitar 1700. Jadi 1000 triliun itulah yang kita cari kemana-mana ya? Yang kita mesti cari kemana-mana ya. Oke, oke. Dan 2019 sudah 1000 triliun. Oke. 1006 triliun sudah gitu. Oke.